Tungkus melter milik PT Indonesia Singsan Steinle Steel, ITSS, di Morowali, Sulawesi Tengah, Sultan, meledak. Ledakan di picu bagian bawah tungkus melter yang masih terdapat cairan pemicu ledakan. Dilansir detik sulsel, cairan pemicu ledakan berada di bawah tungkus melter saat pekerja melakukan perbaikan. Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungkus masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut, terjadi ledakan, ujar Kepala Divisi Media Relations PT IMEP Dedy Kurniawan, dalam keterangannya, Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023. Selain itu, terdapat banyak tabung oksigen di lokasi kejadian. Beberapa tabung oksigen ikut meledak dan terbakar. Adapun di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelesan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak, terangnya. Akibat peristiwa itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia. Korban meninggal bertambah menjadi 13 orang setelah seorang WNA kembali dilaporkan meninggal. Iya betul, terjadi perkembangan jumlah. Saat rilis dibuat jumlahnya masih 12 tapi setelah rilis di-share ke media itu bertambah menjadi 13 orang, kata Dedy. Info, Fero. Fero, 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 Silikon. Astaga, wajibat. Astaga. Wih, itu loh loncat lukasnya, kita aneh loncat di. Wuh, loncat kok, loncat kok. Oh, kasian. Wih, loncat kok semua. Wuh, loncat kok semua. Kasian. Wuh, kasian jatuh. Astagal. Wuh, kasian. Wuh. Astaga, kasian tuh orang sana. Hai huar kasihan mustahkanullah untung kalau tidak jatuh itu westaga pantri bantu 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 Hei, bander dulu, bander dulu